Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah direkam. Ini luar biasa ya. Saya akan mulakan dulu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah oblok. Belum terlihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendalai dipakai saja. Ya, sudah terlihat ya. Internetnya agak sedikit ini. Mudah-mudahan nanti terlihat dengan jelas ya. Baik, saya mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah Syukurna Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Kenikmatan iman Islam dan juga Iksan kemudian salawat Dan salam sama-sama kita Tanjadkan kepada junjungan alam Nabi-Nabi Nabi-Nabi Dan Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada seluruh ahlil baiknya para sahabatnya Serta orang-orang Yang senantiasa mengikuti Jejak sunahnya hingga Akhir zaman Pertama saya ucapkan terima kasih Seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam Program Sarjana di Cirojul Falah Bogor Hari ini adalah pertemuan yang ketiga di saya Di mata kuliah filsafat umum dan ilmu Tadi sebelum membahas tentang epistemologi Saya review sedikit yang kemarin ini Terkait dengan ontologi Bahwa ketika kita belajar tentang filsafat umum dan ilmu Specifically dalam filsafat pendidikan agama Islam Kita mesti paham ada tiga istilah Yang pertama adalah ontologi Kemudian epistemologi dan aksiologi Kemarin kita sudah bahas tentang bahwa ontologi itu terkait dengan hakikat ilmu Dan juga struktur dari ilmu Ini mencakup tentang bagaimana pengetahuan manusia Metode yang digunakan, paradigmanya, serta kriterianya Nah kemudian pengetahuan sains sendiri atau yang disebut dengan pengetahuan ilmu Atau ilmu pengetahuan itu terdiri dari kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi Nanti ada tambahan dua yaitu metodologi yang masuk ke dalam epistemologi Plus juga adalah logika yang dia masuk juga ke dalam epistemologi juga Nah dalam ontologi ilmu kita sudah membahas terkait dengan struktur daripada sains Atau struktur dari ilmu pengetahuan dan juga hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri Yang diawali dengan pendekatan metode ilmiah kita menemukan mulai dari hipotesis Kemudian teori sampai kepada level yang paling tinggi yaitu ilmu pengetahuan atau sains Atau ilmu ya Nah dalam ilmiah sendiri atau dalam metode ilmiah kita mengenal atau mengetahui adanya Kaedah yaitu logiko, hipotetiko, dan verifikatif ya Jadi dia logis kemudian memiliki hipotesis dan terverifikasi ya Nah struktur sains dalam konteks ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini Itu ada ilmu kealaman kemudian social science dan juga humaniora ya Nah ini menjadi pembagian dari terkait dengan apa Dengan ontologi dari ilmu pengetahuan Itu sedikit terkait dengan ontologi ataupun juga kajian dalam filsafat ilmu Selanjutnya kita akan membahas bersama terkait dengan secara spesifik yaitu yang dimaksud dengan epistemologi Nah dalam hal ini saya ingin membahas terkait dengan epistemologi based from Islam of course ya Jadi kita akan bahas tentang perspektifnya Islam Dan saya sangat senang sekali ketika ibu dan bapak sekalian teman-teman semuanya bisa berdiskusi Ya kita bisa berkolaborasi ya terkait dengan apa Terkait dengan bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan itu muncul dan juga menjadi bagian dari kehidupan Dan tentu saja nanti yang paling penting adalah bermanfaat untuk umat dan masyarakat Baik saya awali berman Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam Quran surat mana nih ya Di surat Al-Baqarah ya Tidak ada paksaan dalam agama Islam Ya karena sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan Ya Ini menjadi dasar bagi bagaimana sebenarnya sudah jelas Sebenarnya kalau secara bahasa itu lebih kepada sudah jelas antara petunjuk ya Rosyad, irsyad, rusd ya dengan apa? Dengan al-ghoi ya al-ghoi itu penyimpangan, kesesatan dan lain sebagainya Ya nah artinya ketika kita bicara tentang epistemologi ya Tentang teori ilmu pengetahuan nanti kita akan lihat Sudah jelas dalam Islam itu bahwa ini adalah ilmu, ini bukan ilmu Ini adalah Islam, ini bukan Islam gitu ya Kala Rasulullah SAW Innal halala bayinun wa innal haroma bayinun wa bainahuma umurun mustabihat Nah dari situ juga menjadi dasar Walaupun nanti perlu kajian lebih mendalam Mana yang sudah jelas, mana yang belum Kemudian juga dalam sebuah pribahasa lah ya Syair dikatakan, sebuah riwayat juga dikatakan bahwasannya Jika anda ingkuntan nakilan, jika anda itu menyampaikan sebarang berita Jadi kalau kita menukil sebuah berita, sebuah kisah Sebuah kisah, sebuah berita, sebuah riwayat gitu ya Zaman sekarang nih ya, kalau kita dengar, wih banyak banget hoax nih ya Ingkuntan nakilan, fasih hatu, maka pastikan kesakihannya Jadi benar nih, nanti ini juga sebenarnya meruncuk kepada surat Al-Hujurat Inja akum fasikum binabain fatabayanu Ingkuntan nakilan fasih hatu Jadi pastikan bahwa dia itu adalah sebuah kenyataan Dan jika ingkuntan mudaian Jika anda itu adalah seorang yang mungkin didakwa Atau mendakwa gitu ya Pastikan pula pembuktian kebenarannya Jadi kita ketika mendakwa, menuduh, maka fat dalil Maka harus dengan dalil Ini sebenarnya terkait dengan bagaimana Ketika sebuah ilmu pengetahuan Haruslah didasarkan kepada apa? Kepada argumentasi Nanti bisa nyebutnya dengan logis, sistematis, dan empiris Nah ketika berbicara ini sangat basic ya Sangat dasar, tapi menurut saya gak apa-apa juga ya Supaya kita bisa mengulang kembali tentang apa sih yang dimaksud dengan epistemologi Epistemologi ini adalah bahasa Yunani tentu saja Awalnya sumbernya yaitu dari kata-kata epistem Dan juga yang artinya adalah pengetahuan, knowledge gitu ya Dan logos ya Artinya bisa ilmu, pembicaraan, dan juga pengetahuan Ya sehingga epistemologi menjadi ilmu atau teori-teori tentang pengetahuan Atau teori tentang teori Atau lebih tepatnya teori tentang ilmu pengetahuan Nah seperti itu ya Jadi kalau ditanya apa itu epistemologi Epistemologi itu adalah ilmu tentang teori ilmu pengetahuan Wah susah ya Ilmu tentang teori ilmu pengetahuan Ilmu tentang ilmu pengetahuan Ilmu tentang ilmu Nah itulah pokoknya ya Oke kemudian kalau dalam kamus Inggris Indonesia Epistemologi itu artinya adalah bagian dari ilmu filsafat Yang membahas tentang asal Asal mula dari ilmu itu sendiri Kemudian dalam Dictionary of Philosophy Dikatakan bahwa ini berarti dia pengertian secara terminologi Sudah bahasa, sudah istilah ini Jadi epistemologi itu adalah cabang filsafat Yang menyelidik tentang makna sebenarnya Pengertian dan memberi arti atau memberi makna Jadi dia epistemologi itu adalah cabang dari ilmu pengetahuan Eh sorry Jadi cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang teori ilmu pengetahuan Mulai dari bagaimana cara mendapatkannya Kemudian juga standar kebenarannya Kemudian juga apa standar kebenaran itu sendiri Sampai kepada hal-hal yang menunjukkan bahwa ini memang sebuah ilmu Not just knowledge gitu Bukan hanya sebuah pengetahuan atau hipotesa saja gitu ya Nah kemudian juga sama seperti D.W. Hamlin juga menyebutkan bahwa Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang berurusan Atau yang membahas yang berkaitan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan Ya mulai dari dasarnya Dasar ilmu pengetahuan Asas ilmu pengetahuan Sampai andayan-andayannya Artinya sesuatu yang mungkin belum terjadi Yang mungkin bisa diprediksi oleh ilmu pengetahuan Baik itu adalah pengertiannya Dan ruang lingkup yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini Ini adalah terkait dengan asal-usul dari ilmu pengetahuan Itu yang pertama Kemudian juga asumsi dasar dari ilmu pengetahuan Kemudian sifat-sifat dari ilmu pengetahuan Kemudian cara memperoleh ilmu pengetahuan Kemudian juga standar dari kebenaran Dan juga terakhir di pembahasan ini Tentu saja adalah terkait dengan media dari ilmu pengetahuan itu sendiri Nah jadi ini menarik nih Salah satu sebabnya adalah Bagaimana sebenarnya kan sebuah kebenaran Wah pemilu ini ya Misalnya kita ngomongin tentang pemilu ini Beritanya itu banyak sekali gitu ya Banyak sekali dan Mungkin kita sebagai orang awam Atau mungkin beberapa orang awam ya Yang mereka kan kebingungnya Bener yang mana sih? Bener yang mana nih? Ada quick con, ada real con dan sebagainya gitu ya Itu baru tentang pemilu Belum lagi terkait dengan apa? Berbagai berita yang menyebar Yang merupakan hoax ya dan lain sebagainya Banyak sekali itu ya Zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi Ya suara orang itu bisa dimanipulasi Ya bisa dibuat seperti suara orang sebenarnya Gambar juga dengan mudah Video juga dengan mudah Sehingga kemudian Ini pentingnya bagaimana kita itu Betul-betul memahami sebuah Kenyataan Sebuah kebenaran Dari pengetahuan itu sendiri Ya kan? Ya mungkin kita yang di Bogor nih Sukabumi, Cianjur, Jabodetabek, Jawa Barat lah ya Mungkin kita gak tahu nih Yang ada di IKN Ngomongin IKN ya Lepas dari politik lah ya Yang kita gak tahu nih Apa yang di IKN itu kayak gimana sih Sekarang keadaannya Gak tahu ya Belum tahu Mungkin sebagainya ada yang tahu Dari berita Dari lain sebagainya Tapi melihat kesan itu Itu belum tahu gitu ya Belum tahu Mungkin ada yang pernah pergi ke Bali Misalnya di patung Garuda Wisnu Kancana gitu ya Kan melihatnya Biasa aja gitu Tapi kalau melihat kesana gitu Kok beda gitu ya Nah itu terkait dengan sebuah kebenaran Dan kebenaran itu harus menggunakan Ya metode Dia harus pakai cara Kalau kita pengen IKNnya Berarti datang kesana Atau mungkin cari dari video Yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Kalau kita mungkin pengen tahu Misalnya nih Alhamdulillah nih Beberapa Ibu dan apa sekalian Yang pernah umroh gitu ya Yang pernah umroh Melihat Mejid Nabawi Misalnya gitu ya Kalau kita kan melihatnya Di TV Kayaknya Biasa aja kayak gitu ya Maksudnya Enggak-enggak ini Enggak kebayang Mungkin oh taunya begini Begini-begini gitu Tapi ketika kita sudah sampai kesana Udaranya Merasakan sendiri gitu ya Suasananya Ya kemudian juga mungkin Arut lingkungannya Oh jadi beda Nah itu yang disebut dengan Apa Ilmu pengetahuan Ya kalau mungkin orang juga belum pernah ke bulan Kayak gimana sih rasanya di bulan gitu kan Ya oh gak ada yang tahu gitu ya Wallahualimu bagian dari ilmu pengetahuan Termasuk juga ilmu-ilmu yang lainnya Ya sehingga kita perlu betul-betul memahami tentang bagaimana metode atau cara memperoleh ilmu Kemudian dasar dari ilmu itu sendiri Sifat-sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri Ya cara memperolehnya dan juga yang pasti standar kebenarannya Kita gak bisa mudah percaya sama orang Kalau orang itu misalnya belum bisa dipertanggungjawabkan tadi Harus tabayun Harus recheck Harus double check Harus triple check gitu ya Nah oke ya Jadi tadi epistemologi sudah Teori tentang ilmu pengetahuan Itu pemahaman dari saya ya Kalau beda dikit gak apa-apa lah ya Teori tentang ilmu pengetahuan Nah apa yang dibahas dalam epistemologi ya Yang dibahas itu adalah Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan Disini saya menggunakan dua kata Yaitu ilmu dengan pengetahuan Sebenarnya sih harusnya menggunakan satu kata saja Yaitu ilmu Ilmu saja ya Karena pengetahuannya ilmu mungkin sains lah ya Walaupun nanti kalau kita ngejar sains lagi juga Oh ini positifisme nih ya Bukan post-positifisme Jadi seolah-olah itu sains gitu Yaudah lah ilmu lah ya Mungkin itu lebih ini Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu Ilmu itu apa sih sebenarnya gitu ya Bagaimana sebuah ilmu itu Dari mana sumber dari ilmu itu sendiri gitu ya Apakah dia dari proses tajribi Trial and error gitu ya Atau mungkin fenomena ya Dengan panca indera ya Atau mungkin sesuatu yang bisa dirasa oleh hati Wah ya kalau ngomongin hati Sama nanti ngomongin logik juga ya Ngomongin akal itu memang ya sangat-sangat subjektif gitu ya Sangat subjektif Belum lagi nanti ada ya kontribusi dari agama dan budaya Yang kemudian melahirkan atau membentuk namanya itu konstruk dari sosial For example sebagai contoh misalnya di masyarakat kita beberapa ya Yang mengatakan oh perempuan wanita itu lemah katanya Wah ini ibu-ibu harus komentar nih Perempuan itu lemah katanya gitu ya Atau mungkin perempuan itu tercipta dari tulang rusuk gitu ya Yang bengkok katanya gitu ya Kemudian juga apa namanya mungkin dikatakan perempuan itu Mungkin dari sisi oh mohon maaf nih agak-agak nyerepet dikit Sebaiknya udah dewasa gak apa-apa lah ya Tapi kan di masyarakat ada gitu ya Katanya kalau laki-laki itu Oh apa ya dikatakan nafsunya satu Akalnya 99 Kalau perempuan nafsunya 99 akalnya satu katanya gitu Wallahu alam bisawab gitu ya Nah itu menjadi bener gak sih kayak gitu gitu ya Bener gak sih? Bener tidak sih seperti itu gitu kan Ya itu harus dari mana sumbernya gitu ya Dari mana gitu kan Sama-sama dia mengatakan oh ternyata apa Misalnya ada dulu tuh ingat saya ingat sekali tuh Di debat tentang bagaimana sebenarnya Ada satu riwayat yang mengatakan ketika kita sholat nih misalnya kan ya Ketika kita sholat kemudian tiba-tiba Ada tiga ini nih ada tiga benda atau tiga sesuatu lah ya Ada tiga hal yang membatalkan sholat kita Ketika itu lewat di depannya Ya ada salah duanya adalah anjing hitam gitu ya Kemudian juga ada perempuan yang haid gitu ya Nah sampai-sampai orang yang mungkin cenderung liberal mengatakan oh berarti Perempuan sama dengan anjing hitam katanya Karena sama-sama membatalkan sholat ketika dia itu lewat di depan kita gitu ya Wallahu alam nafadhu billah sebenarnya tidak seperti itu tentu saja gitu ya Nah nanti itu banyak sekali riset tentang ini sebagai contoh ya Jadi tentang perempuan misalnya gitu ya Padahal faktanya misalnya tadi perempuan lemah gitu Perempuan itu tetap secara fisik itu lemah Tapi ternyata enggak juga gitu ya Kalau misalnya kita pergi ke yang dekat saja ya ke Lampung Misalnya perempuan-perempuan Lampung yang mungkin biasa ke ladang Biasa nanam singkong dan lain sebagainya gitu ya Kemudian kita ke Badui misalnya Di Badui juga perempuan-perempuan itu ke humah gitu ya Kemudian ke ladang kemudian nanam kemudian ya mereka Pokoknya memelihara ladang itu Kemudian juga di Jawa juga perempuan nyangkul itu udah biasa gitu ya Kemudian juga di Bali juga sama juga Itu dulu ya Kalau sekarang perempuan yang angkat besi ada Yang sepak bola ada Yang takro ada juga Yang voli ada juga Yang binaraga ada juga Jadi polisi ada juga Jadi tentara ada juga Berarti apa ya Konstruk sosial ini teori ya Nanti boleh dikomentari juga nih Konstruk sosial yang kemudian menganggap perempuan itu Seolah itu lebih lemah daripada laki-laki Misalnya kalau kita Kalau seorang perempuan misalnya dari Kecil itu dilatih gitu ya Untuk berkelahi misalnya Bisa jadi Ya laki-laki itu akan kalah berkelahi dengan dia Karena memang dibiasakan gitu Nanti orang-orang bilang Oh enggak kan nalurinya Naluri dengan ini akan tetap beda Ya iyalah gak apa-apa Itu kan contoh saja gitu ya Jadi gak ada masalah kan Jadi itu tentang sumber dari ilmu pengetahuan Yang kedua adalah terkait dengan Dari mana asal-usul ilmu pengetahuan Dan bagaimana kita mengetahuinya Ya jadi ibu dan bapak sekalian Saya suara cepat banget kali ya Nggak apa-apa Nanti mulai diulang-ulang Ada videonya tentang saja Ya jadi ibu dan bapak sekalian Jadi ketika sudah kuliah di Filsafat umum dan ilmu Ya maka ketika ditanya Ibu dan bapak sekalian Bagaimana cara mendapatkan ilmu Ada yang menjawab Ya dengan belajar pak Kuliah telah buli ilmi Oh betul gitu ya Tapi kayaknya itu belum kuliah Di ini deh Belum dapat mata kuliah dengan saya tuh Filsafat umum dan ilmu gitu ya Nah yang benar adalah ketika ditanya Ibu dan bapak sekalian Bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan Ya maka jawabannya banyak ya Bisa melalui observasi dengan panca indera Ya bisa juga dengan cara La'alakum takkilun ya Dengan memikirkan dengan fenomena Atau tentang fenomena semesta gitu ya Bisa juga Atau mungkin juga dengan trial and error Tajribi bisa juga gitu ya Nah atau mungkin ada beberapa itu yang Mungkin apa ya secara keimanan itu Dia dengan ya kalau nabi dan prosul itu kan Mujizat gitu ya Kalau orang soleh itu mungkin karomah gitu ya Karomah itu mungkin ilham gitu ya Atau mungkin sesuatu yang ini aja simple gitu ya Sederhana misalnya Nah kita mau pergi ke Jakarta nih Tapi tiba-tiba terbersih dalam pikiran saya Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi Gitu ya Akhirnya kemudian kita tidak pergi Nah ternyata ketika kita tidak pergi itu Mungkin apa kalau kita misalnya naik kereta Tiba-tiba kereta itu mungkin keselakaan gitu ya Kodarullah gitu ya Atau mungkin kita naik mobil Ada mobilnya tabrakan dan lain sebagainya Itu adalah salah satu juga dari sebuah kebenaran Nah the big question is about apa Yang saya sampaikan itu adalah Eh gimana nih standarnya, ukurannya gitu ya Nah yang paling penting adalah pertanyaan Saya ambil dari prof saya Prof. Dr. Juhay Espraja Belum mengatakan Jadi salah satu dari ruang lingkup epistemologi itu adalah Apakah pengetahuan kita itu benar So standard daripada science kita itu Ilmu pengetahuan kita itu sampai di mana Nah itu ya Nah kemudian Prof. Ahmad Tafsir dalam buku beliau Ada dua buku tentang filsafat ilmu pengetahuan Filsafat ilmu kemudian juga tentang Antara akal dan hati Beliau menyebutkan bahwa Epistemologi adalah ilmu yang membahas sumber pengetahuan Dan bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan Gitu ya Sekali lagi Jadi epistemologi adalah Ini secara terminologi ya Ilmu yang membahas tentang sumber pengetahuan Dan bagaimana memperoleh pengetahuan Ya pengetahuan disini sebenarnya lebih kepada ilmu Ya lebih kepada ilmu Baik itu adalah ruang lingkupnya Jadi kalau bisa diringkas itu adalah Epistemologi membahas tentang apa objeknya Pertama adalah apa itu ilmu pengetahuan Kemudian sumber dari ilmu pengetahuan Kemudian bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan Tentu saya dengan media tadi itu Dan juga apa standar kebenaran dari ilmu pengetahuan If you have maybe another idea Please call me Ya we can discuss about Oke Nastamir kita lanjutkan Next ya Jadi kalau kita pahami di masa lalu nih ya Yang namanya ilmu pengetahuan itu Metode klasik dalam mendapatkan ilmu Tentu saja itu banyak sekali gitu ya Dan dalam pemikiran-pemikiran lama Ini saya berbicara ini ya Dalam konstruk ilmu atau teori Tentang ilmu pengetahuan Dalam perspektifnya itu Yang berkembang saat ini Terutama di kalangan akademisi Saya belum pakai kritik Belum pakai ide gagasan saya sendiri dulu Jadi masih deskripsi dulu ya Oke jadi ilmu pengetahuan Ya dalam metode klasik Atau pada masa awal Awal-awal berkembangnya ilmu pengetahuan Ya itu adalah apa Jadi diperoleh melalui dua hal Ya yang pertama adalah panca indra Ya jadi yang kita lihat Oh langit itu ternyata warnanya biru Yaudah biru berarti Memang biru benar-benar Dalam perspektif dari panca indra kita Gitu ya Tapi kemudian orang berpikir lagi Eh kayaknya bukan biru deh Apa namanya biru itu karena Keterbatasan dari Penglihatan atau Panca indra Ataupun juga indra penglihatan manusia Nah kemudian dia Lakukanlah melakukan Trial and error Ya buat pesawat Keruang angkasa Dan lain sebagainya ya Jadi sebenarnya dia berangkatnya itu Mulai dari positivism Ya sebelumnya Sebelum positivism Sebenarnya muncul Sebenarnya bagaimana Legenda Kemudian juga Kepercayaan Kepercayaan Yang kemudian Dianggap sebagai Sebuah kebenaran Masih ingat kan Kemarin ketika saya Dulu nih ya Ketika saya menjelaskan Tentang zaman dulu itu Kalau melihat Misalnya Pelangi Misalnya Melihat pelangi Pelangi ya Ketika kita melihat pelangi Rainbow misalnya Itu katanya ini Selendangnya Bidadari Mungkin tangganya Bidadari Mau turun Mau mandi Itu dulu Sekarang masih ada Berapa itu Hanya legenda Ketika kita lihat Ternyata Ternyata Pelangi itu adalah Ya hasil dari Kayak semacam apa ya Pokoknya inilah Pancaran Pertemuannya Antara cahaya Mungkin matahari Dengan mungkin Udara tertentu Materi-materi tertentu Sehingga Memunculkan warna-warna Itulah Jadi Dia pendapatnya Science Nah Kemudian sayangnya Nanti science yang seberkembang Itu dia menihilkan Adanya Lagi-lagi Tuhan Sehingga kemudian Yang di Kemukakan Atau yang ditonjolkan Itu adalah Science-nya itu sendiri Nah Disini Kalau kita bicara Tentang epistemologi Barat Sebagai sebuah Entitas budaya Adalah Sesuatu yang dapat Diketahui Adalah Segala sesuatu Sejauh Ia dapat Diobservasi Secara Indrawi Jadi Yang dikatakan Sesuatu 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 yang Benar Sesuatu yang Dianggap Sesuatu yang Benar-benar Ada Itu adalah Yang memang Dapat Diobservasi Secara Indrawi Ataupun Logik Logikanya Juga Berbeda Nanti Sedangkan Islam Mengetahui Tidak Sebatas Pada Objek Yang Fisik Namun Juga Non-fisik Jadi Bukan Hanya Fisik Tetapi Juga Metafisik Nah Ini Lagi-Lagi Kemarin Yang Saya Bilang Karakter Yang Berbeda Dari Masing-masing Walaupun Sama-sama Mengklaim Itu Ada Sebuah Filsafat Gitu Ya Tetapi Berbeda Kenapa Karena Filsafat Islam Itu Dia Bukan Hanya Memikirkan Sesuatu Yang Sifatnya Material Tetapi Juga Yang Immaterial Bukan Hanya Yang Fisik Tetapi Juga Yang Metafisik Actually Di Yunani Sendiri Dikrik Misalnya Dan Murid-muridnya Mereka Juga Sendir Sentir Kepada Hal Yang Sifatnya Metafisik Ketika Bicara Tentang Ideologi Ideologi Bukan Ideologi Yang Sekarang Ini Ilmu Tentang Idea Ide Ide Itu Sesuatu Yang Abstrak Yang Menjadi Harapan Dari Manusia Ini Ngomongnya Tentang Ide Jadi Pokoknya Intinya Metode Klasik Itu Dibicara Tentang Bagaimana Ilmu Pengetahuan Itu Didapatkan Melalui Dialektika Kemudian Juga Kontemplatif Nah Kontemplatif Biasa Dalam Perenungan Juga Kemudian Nanti Dengan Metode Induktif Dengan Deduktif Nah Itu Dijadikan Sebagai Awal Nah Karena Judul Kita Itu Tentang Epistemologi Islam Kita Juga Lebih Spesifik Karena Mungkin Nanti Akan Diulang Ulang Juga Jadi Dalam Metode Islam Dalam Mendapatkan Ilmu Atau Metode Islam Dalam Mendapatkan Ilmu Jadi Kalau Tadi Ditanya Bagaimana Cara Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Maka Dalam Epistemologi Barat Ilmu Pengetahuan Diperoleh Melalui 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 Pancaindra Olah Pancaindra Dan Juga Akal Nah Dengan Pancaindra Berarti Dia Ada Trial and Error Ada Experiment Ada Survei Ada Kuisyoner Ada Lagi Nanti Observasi Pengawasan Ada Lagi Interview Ya Ada Lagi Mungkin Nanti Studi Dokumen Gitu Ya Nah Jadi Yang Nyata Nyata Saja Saya Mendapatkan Ini Kemana Boleh Lihat Di Youtube Saya Mungkin Sudah Lihat Di Youtube Saya Ketika Saya Ngisi Matakul Yang Sama Juga Dengan Ini Di Program S2 Ini Cukup Ini Apa Namanya Menarik Karena Terkait Dengan Tadi Kita Bicara Tentang Ini Tentang Apa Tentang Sebuah Informasi Yang Telah Terjadi Di Masa Lalu Ya Artinya Tentang Ilmu Sejarah Tentang Ilmu Sejarah Bagaimana Sebenarnya Ilmu Sejarah Itu Dikonstruk Ya Kemudian Bisa Memberikan Informasi Yang Benar Kepada Kita Ya Nah Pertanyaannya Adalah Terkait Dengan Oh Berarti Harus Mengikuti Metode Penelitian Sejarah Historical Approach Ya Jadi Bagaimana 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 Kita Tahu Misalnya Di Indonesia Itu Ada Yang Baru Aja Ada Gunung Padang Di Cianjur Gitu Gimana Ya Tengah Berapa Orangnya Pada Kemana Seperti Apa Peradabannya Nah Seperti Itu Bagaimana Kita Mengetahuinya Ini Menarik Nanti Saya Boleh Tanya Yang Kedua Misalnya Yang Islam Misalnya Saya Sering Ya Sering Sering Mungkin Ada Yang Penelitian Sejarah Ke Masjid Agung Banten Misalnya Ya Saya Sudah Tiga Kali Kesana Baru Tiga Kali Ya Nah Ketika Kita Ke Masjid Agung Banten Misalnya Sebagai Ikon Menara Menara Walaupun Sebenarnya Lebih Terkena Dengan Apa Yang Reruntuhan Kraton Surosawan Sebenarnya Itu Ya Nah Oke Kalau Menaranya Masjid Tentu Jelas Oke Sekarang Yang Sebelahnya Itu Ada Kraton Surosawan Nah Untuk Membuktikan Bahwa Itu Ada Kemudian Bagaimana Keadaan Waktu Itu Bagaimana Caranya Nah Karena Saya Sejarah Sejarah Sebenarnya Yang Lain Cukup Banyak Juga Cukup Banyak Juga Nanti Kita Lihat Ya Oke Jadi Lebih Kepada Ini Jadi Metode Dalam Islam Itu Dia Ada Tiga Ya Jadi Untuk Mencapai Ilmu Pengetahuan Itu Ya Tadi Mulai Dari Yang Dari Yang Besar Dulu Dari Yang Tajribi Yang Desebut Dengan Eksperimen Bagaimana Untuk Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Kita Harus Eksperimen Contoh Menarik Begini Jadi Pada Awal Penetapan Bagdad Sebagai Sebuah Ibu Kota Kita Sebut Daulah Abasyah Jadi Sebelum Para Ulama Dan Zuama Pada Waktu Itu Pemimpin Kita Sebut Sebelum Pemimpin Islam Menetapkan Kota Bagdad Tempatnya Di Sini Maka Terlebih Dahulu Disurvey Disurvey Dan Dibuat Semacam Eksperimen Bagaimana Caranya Caranya Diambil Sepotong Daging Sepotong Daging Yang Masih Mentah Kemudian Sepotong Daging Diletakkan Di tempat Yang Berbeda Dengan Jarak Yang Cukup Jauh Anggap Saja Mungkin Bogor Kemudian Jakarta Kemudian Karawang Bekasi Kedeketan Bogor Jakarta Karawang Jadi Masing-masing Daging Ditaruh Di tempatnya Dengan Keadaan Terbuka Ditaruh Saja Kalau di Indonesia Jangan-jangan Kalau ditaruh Langsung Diambil Lagi Enggak Jaga Jadi Setelah Daging Daging Ditempatkan Ditunggu Jadi Daging Yang Mana Yang Paling Lama Busuknya Daging Yang Mana Yang Paling Lama Busuknya Itulah Yang Menjadi Tempat Bagi Ibu Kota Pada Waktu Itu Kenapa Karena Ketika Daging Itu Lama Istilahnya Busuknya Berarti Virus Kemudian Juga Mungkin Kuman Bakteri Dan Sebagainya Itu Berarti Tidak Banyak Dibandingkan Dengan Yang Yang Lainnya Nah Itu Menjadi Hal Yang Menarik Juga Ternyata Tajrib Sudah Dari Dulu Eksperimen Bahkan Sebenarnya Nabi Sallallahu Sallam Ketika Beliau Saya Suka Sejarah Jadi Nyambung Dengan Pak Kaprodi Kita Tentang Sejarah Peradaban Islam Jadi Tentang Ininya Jadi Sahabat Yang Lainnya Untuk Hijrah Dari Mekah Ke Habasyah Dalam Kajian Ini Ilmu Itu Ada Sebuah Eksperimen Uji Coba Karena Nyari Dulu Ini Kemana Ke Madinah Belum Ada Orang Islam Di Sana Terus Ke Yaman Di Sana Sebagian Masih Belum Kondusif Ada Di Habasyah Itu Raja Najasyi Yang Dia Walaupun Ahlu Kitab Tapi Dia Itu Kita Sebut Hanif Maka Kemudian Kesana Satu Kali Alhamdulillah Berjalan Dua Kali Alhamdulillah Berjalan Tapi Ternyata Tidak Bisa Mengembangkan Hador Tadi Kalau Pak Resaf Cipri Bilang Civilization Itu Tidak Bisa Berkembang Sehingga Kemudian Oh Yaudah Berarti Akhirnya Kembali Kemudian Ada Tinggal Di Sana Tapi Kemudian Eksperimen Lagi Uji Coba Misalnya Menyuruh Sahabat Memerintahkan Sahabat Untuk Sudah Dikelayakan Dulu Di mana Oh Diasrib Kayaknya Diasrib Berarti Yaudah Buat Bayat Akhobah I Bayat Akhobah II Untuk Mastikan Jadi Ada Tajribiknya Ada Eksperimennya Ada Uji Cobanya Ini Adalah Bagian Dari Dalam Islam Itu Juga Eksperimen Justru Yang Dalam Sains Itu Dalam Ilmu Pengetahuan Yang Sifatnya Kaunia Ini Mesti Dikembangkan Harus Dikembangkan Dan Paling Banyak Di Bagian Pendidikan Paling Banyak Uji Coba Misalnya Saya Mau Buat Uji Coba Biasanya Uji Coba Ada Komparasi Jadi Eksperimen Ada Komparasi Jadi Anak Itu Lebih Cepat Membaca Al-Quran Pake Ikro Atau Pake Kiro Ati Atau Pake Umi Itu Eksperimen Eksperimen Atau Mungkin Ada Juga Kita Mau Uji Coba Ada Mitos Katanya Kalau Makan Daging Kambing Nanti Apa Ya Mungkin Semangat Jadi Inilah Lebih Akhirnya Diuji Coba Yang Satu Dikasih Makan Tempe Yang Satu Dikasih Makan Daging Kambing Terus Daging Ternyata Ternyata Yang Makan Daging Kambing Fine Aja Ternyata Semangat Mungkin Miliki Libido Lebih Ternyata Makan Tempe Marah Kenapa Saya Dikasih Makan Tempe Terus Daging 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 Bercanda Tapi Itu Eksperimen Jadi Yang Makan Tempe Terus Yang Makan Kambing Daging Coba Gimana Si Ada Gitu Ya Itu Jadi Itu Namanya Jadi Kita Itu Tidak Bisa Satu Kali Dia Harus Berulang Kali Jadi Harus Uji Coba Lagi Di tempat Lain Di tempat Lain Kemudian Dengan Objek Yang Berbeda Baru Nanti Menemukan Sebuah Kesimpulan Itu Itu Nanti Nanti Mungkin Menjadi Pengetahuan Ataupun Hipotesis Ataupun Aksioma Dicoba Terus Menjadi Sebuah Teori Teori Dicoba Lagi Menjadi Sebuah Ilmu Pengetahuan Pada Hakikatnya Dalam Dunia Medik Pun Sama Ya Dalam Dunia Psikologi Pun Sama Juga Karena Ada Unsur Tajribi Oke Nastamir Jadi Yang Berikutnya Adalah Logika Atau Burhani Nanti Sebenarnya Bayani Burhani Dululah Jadi Burhani Itu Bagaimana Mengoptimalkan Juga Akal Untuk Memahami Dari Teks Wahyu Kemudian Juga Fenomena Semesta Kalau Teks Biasanya Sebenarnya Lebih Banyak Nanti Adalah Bayani Bagaimana Menjelaskan Dari Sebuah Teks Yang Ada Ini Penting Sekali Tapi Saya Yakin Ustadz Dan Ustadz Semuanya Teman-teman Semuanya Belum Bapak Sekalian Sudah Tahu Nih Misalnya Tadi Saya Sebutkan La Ikro Hafid Din Kot Tabayyana Rus Duminal Woy Fameyak Furbit Togut Apa Itu Togut Woyuk Mim Billah Fakodistam Sakabil Urwatil Wusko Apa Itu Urwatil Wusko Masing-masing Pasti Punya Interpretasinya Dipersilahkan Untuk Dikomparasi Dan Monggo Mangga Untuk Bisa Diyakini Masing-masingnya Itu tadi Bahaya Kalau Burhani Terkait dengan Logika Dalam Artian Itu Memikirkan Woyetafakkaruna Fikhol Kisamawati Wal'ad Yang Ujungnya Nanti Adalah Rabbana Maholaktahada Batila Jadi Ujungnya Itu Bukan Menyalahkan Orang Lain Ujungnya Itu Bukan Merasa Paling Bener Bukan Justru Ujung Dari Sebuah Kebenaran Atau Mencari Kebenaran Itu Adalah Rabbana Maholaktahada Batila Jadi Merasa Kita Semakin Rendah Di Depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Merasa Kita Begini Adanya Gak ada Rasa Kibir Rasa Sombong Merasa Bener Sendiri Merasa Orang Lain Itu Salah Sebagainya Tidak Ada Seperti Itu Burhani Tadi Ada Tajribi Ada Bayani Ada Burhani Ada Irhani Ini Yang Sangat Khas Kita Sebut Dengan Filosofi Filosofi Ketimuran Dengan konsep Irfan Itu Sangat Kental Sekali Sangat Kental Sekali Ini Bisa Kalau Kita Urutkan Memang Dari Peninggalan Dalam Artian Itu Turos Peninggalan Memang Dari Orang-orang Terdahulu Irfan Itu Sebuah Ilmu Pengetahuan Sebuah Kebenaran Yang Kemudian Datang Hadir Dalam Konteks Islam Itu Tentu Saja Adalah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dari Misalnya Dari Filosofi Timur Yang Lainnya Dikatakan Itu Sebuah Kebenaran Sebuah Hikmah Sebuah Wisdom Itu Dari Sebut Saja Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Esa Tentu Tentu Cukup Cukup Banyak Sekali Dan Ini Yang Nanti Tadi Yang Saya Sebutkan Itu Bagaimana Cara Mendapatkannya Masing-masing Pasti Memiliki Pengalaman Pribadi Punya Pendapat Pribadi Dan Ini Menarik Tetapi Dalam Konteks Filsafat Ilmu Islam Atau Epistemologi Islam Kita Lebih Yang General Atau Yang Sudah Disepakati Itu Adalah Bahwa Metode Irvani Itu Adalah Wahyu Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Nabi Dan Rasul Serta Orang-orang Soleh Itu Itu Adalah Irvani Jadi Sesuatu Yang Kalau Di Logika Barat Itu Soalnya Tidak Masuk Akal Misalnya Jelas Sekali Misalnya Isra Mi'raj Gitu Mi'raj Kalau Isra Mi'raj Gitu Kan Kemudian Bagaimana Nabi Sallallahu 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 Berarti Dioperasi Dulu Jantungnya Bukan Hatinya Jantungnya Dibersihkan 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 Dalamnya Dikasih air Zamb Dibersihkan Dibersihkan Seperti Itu Yang Irvani Lebih Kepada Hal-hal Yang Sifatnya Goibia Dan Diluar Dalam Artian Itu Nalar Manusia Pada Umumnya Tapi Kalau Kesebagai Seorang Muslim Tentu Saja Adalah Amantu Bila Amanna Bila Iman Kepada Allah S.W.T Irvani Nah Terkait Dengan Irvani Ini Apakah Dia Perlu Atau Apakah Dia Ada Metodenya Ada Caranya Tidak Gitu Ya Orang Mereka Pasti Ada Ada Caranya Misalnya Oh Dengan Kesolehan Seseorang Itu Akan Memunculkan Ya Dalam Kala Perti Itu Adalah Karumah Misalnya Ya Dengan Mungkin Apa Amalan Amalan Seseorang Mungkin Dia Akan Mendapatkan Satu Kebenaran Satu Ilmu Satu Ya Sebuah Amazing Lagi Sesuatu Yang Mungkin Ajaib Gitu Ya Ajaib Gitu Sehingga Kemudian Orang Manggap Eh Kayaknya Ini Tidak Logis Gitu Ya Memang Tidak Logis Karena Metodologinya Itu Dia Ber Oke Jadi Minimal Ada Tiga Tambah Satu Empat Yaitu Ada Jadi Cara Untuk Mendapatkan Ilmu Di Dalam Islam Pertama Dengan Tajribi Uji Coba Kedua Dengan Bayani Yang Ketiga Dengan Burhani Yang Keempat Dengan Irvani Irvani Dalam Konteks Ada Sifat Semacam Teori Tentang Kachars Teori Tentang Bagaimana Seseorang Bisa Mengetahui Sebuah Kebenaran Sangat Dua Table Panjang Sekali Nanti Dikaitkan Dengan Standar Dari Bener Ilmu Pengetahuan Itu Lanjut Next Kita lanjutkan Yang berikutnya Adalah Terkait Dengan Kesal Usul Dari Alam Semesta Misalnya Gini Tadi Kita Bicara Tentang Ilmu Ini Berarti Kita Bicara Tentang Ilmu Alam Misalnya Di Filsafat Ilmu Di Ilmu Filsafat Itu Kita Menemukan Bahwa Seorang Filosof Dari Yunani Yaitu Telus Yang Mengatakan Bahwa Zat Utama Yang Menjadi Dasar Semuanya Itu Adalah Air Nah Ini Kritik Keumat Ispan Biasanya Apa Berarti Dikatakan Bahwasannya Inna Kholak Naku Atau Kholak Naku Sya In Minal Maknanya Begitu Jadi Allah Subhanahu Menciptakan Segala Sesuatu Dari Air Berarti Telus Ada Ngomong Begitu Nah Ini Ada Semacam Cokologi Tapi Dipastikan Jadi Telus Berbicara Tentang Asal Muasal Atau Inti Dari Alam Semesta Itu Apa Sebenarnya Karena Beliau Itu Jalan Misalnya Ke Olimpik Ke Satu Kota Lihat Orang Itu Minum Minum Air Orang Jalan Ke Kota Sebelahnya Lagi Lihat Orang Makan Makannya Ada Airnya Kemudian Orang Mandi Pakai Air Kemudian Orang Berkeringat Keluar Air 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 Sumber Kehidupan Nomor Satu Air Itu Sumber Asal Dasar Dari Semua Yang Ada Di Bumi Udara Ketika Istirah Panas Dingin Jadi Embun Panas Matahari Kemudian Nanti Awan Turun Jadi Air Jadi Pendapat Bahwa Air Anda Mengatakan Lagi Bukan Tapi Udara Oh Bukan Tapi Tanah Kenapa Karena Manusia Diciptakan Dari Tanah Mungkin Yang Jarang Ngeyel Biasa Mungkin Dari Tanah Lihat Tanah Sengketa Itu Bercanda Di Youtube Jadi Manusia Diciptakan Dari Tanah Dicampur Dengan Mimma Indafik Ya Rujo Mimbainis Mimbainis Sulbi Wattara Ya Ini tadi Feles Jadi Asal Menurut Menurut Di R.I.U Jadi Kalau Anak Simender Menyebutkan Permulaan Dari Yang Pertama Tidak Bisa Ditentukan Aferon Karena Tidak Memiliki Sifat Sifat Diat Yang Ada Saat Ini Jadi Ketika Mikirkan Tentang Semesta Alam Raya Ini Asal Apa Sumbernya Nah Kita Bisa Lihat Nanti Buna Bapak Sekalian Jadi Alam Raya Pertama Menciptakan Gimana Kalau Dikatakan Itu Menciptakan Saba Alayalil 5 6 7 7 7 Malam 7 Malam Prosesnya Kita Lihat Gimana Mungkin Kanamik Dar Homs Al Fasana Seperti Apa Kita Lihat Nah Kemudian Tadi Anak Simender Anak Simender Melihat Zat Yang Awal Adalah Udara Udara Itu Kalau Dari Kalangan Suku Semit Arab Udara Itu Nafas Ruh Jadi Asal Ruh Kita Itu Jadi Manusia Kalau Udah Meninggal Udah Tinggal Tinggal Jasad Tinggal Badannya Saja Udah Jadi Mohon Maaf Jadi Mayit Jadi Bangkai Yang Paling Itu Ruh Ruh Apa Dikatakan Melayu Dari Ilmu H Illa Kholil Yes Alu Naka Amir Ruh Kholil Ruh Min Amri Rabbi Ya Ruh Itu Dari Allah Subhanallah Tapi Apakah Tadi Yang Ilmu Kholil 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 Di sisi Allah Sedikit Tapi Di manusia Mungkin Banyak Banyak Juga Allah Alam Itu Bagian Dari Interpretasi Oke Nah Kalau Herakleitos Menyebutkan Bahwa Dasar Semua Materi Itu Adalah Api Api Berubah Terus Api Adalah Suatu Hal Yang Khotis Jadi Api Itu Yang Dynamic Yang Dinamis Jadi Api Itu Ada Makanya Nanti Muncul Kemudian Majusi Yang Mereka Menyembah Api Karena Api Itu Dianggap Sebagai Simbol Simbol Dari Kehidupan Sehingga Kemudian Api Ini Harus Terus Hidak Bagaimanapun Caranya Termasuk Ada Nanti Ada Lagi Dewa Yang Menjaga Api Jadi Ngomongin Tentang Dewa Apa Apa Pindah Apa Pendapatnya Dari Dalam Isra Tentang Asal Penciptaan Alam Semesta Tadi Di Zaman Di Era Yunani Sementara Di Abad Pertengahan Ini Lebih Kepada Pengetahuan Yang Berakar Pada Rasional Jadi Lebih Kepada Common Sense Jadi Akal Sehat Dimana Akal Sehat Itu Juga Didukung Oleh Trial And Error Misalnya Ketika Siapa Isaac Newton Lihat Ada Apel Jatuh Kalau Kita Ada Apel Jatuh Langsung Kita Makan Gitu Ya Atau Lumayan Dikantongin Gitu Ya Oh Enggak Kalau Kisahnya Ulama Itu Siapa Orang Tuanya Ini Ya Orang Tuanya Sebagian Mengatakan Imam Syafi'i Sebagian Mengarap Abu Hanifah Jadi Ketika Melihat Jatuh Apel Kemudian Dimakan Ketika Dimakan Ternyata Aduh Ini Punya Orang Jangan Sampai Nih Aduh Saya Makan Yang Haram Nih Akhirnya Beliau Mencari-cari Siapa Yang Punya Pohon Apel Dicari-cari Ketemu Ketemu Sama Orang Tua Kemudian Suruh Kerja Di Situ Udah Kerja Lama Baru Dijodohkan Udah Dijodohkan Bilang Katanya Siapa Oh Anak Saya Itu Buta Tuli Buta Tuli Terus Lumpuh Tapi Itu Adalah Kiasan Ternyata Pas Ketemu Ternyata Cantik Luar Biasa Kalau Tadi Tidak Ketika Jatuh Kenapa Jatuhnya Ke Bawah Kenapa Jatuhnya Ke Samping Atau Ke Atas Kemudian Muncul Teori Tentang Gravitasi Tentang Segitiga Sebagainya Karena Memang Arahnya Adalah Logika Berpikir Termasuk Juga Trial And Error Menarik Bagaimana Peradaban Islam Sudah Melakukan Uji Coba Tentang Pesawat Misalnya Gitu Ya Tahu Tuh Ya Jadi Bagaimana Manusia Pengen Terbang Terbang Bagaimana Caranya Di Uji Coba Tapi Jangan Sampai Uji Coba Terbang Seperti Siapa Abu Nawas Abu Nawas Bilang Pengumuman Di Sekeliling Sekitar Kota Bagdad Saudara Saudara Kumpul Semuanya Saya Akan Terbang Saya Akan Terbang Kemudian Tiba-tiba Apa Yaudah Orang Kumpul Semuanya Berdiri Di Atas Tempat Tinggi Kemudian Saudara Saya Akan Terbang Orang Orang Nunggu 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 Mana Abu Nawas Mau Terbang Saya Bila Akan Terbang Bukan Mau Terbang Itu Pembelajaran Mantik Bahasa Jadi Cuma Cuma Akan Dengan Applied Arts Atau Seni Terapan Yang Mempunyai Kegunaan Langsung Dalam Kehidupan Bader Sera Disamping Seni Halus Atau Fine Art Yang Bertujuan Memperkaya Spiritual Jadi Applied Arts Jangan Lupa Art Itu Lebih Diarahkan Kepada Ilmu Atau Sains Atau Ilmu Pengetahuan Karena Filosofis Ini The Mother Of Art Induk Dari Segala Seni Atau Ilmu Pengetahuan Jadi Ini Perkembangannya Jadi Sudah Arah Common Sense Jadi Orang Sudah Tidak Percaya Lagi Dengan Istilah Sesuatu Yang Metafisika Atau Yang Legenda Sesuatu Yang Apa Istilahnya Kayak Ada Dewa Dewa Atau Mungkin Ada Setan Dari Sebagainya Ini Secara General Kalau Ada Satu Dua Misalnya Karangan Misalnya Dari Kalangan Misalnya Siapa Tuh Yang Dari Misalnya Konspirasi Konspirasi Dari Permata Satu Dari Sebagainya Itu Pengecualian Artinya Ada Yang Lain Secara General Seperti Kemudian Ada Abad Modern Ini Juga Muncul Tumbuhnya Rasionalisme Tadi sudah ada Sebenarnya Tapi Dia Di Abad Sekarang Semakin Berkembang Jadi Mereka Rasionalisme Secara Kritis Mempermasalahkan Dasar pikir Yang Bersifat Mitos Yang Nyebutnya Bahwa Hayal Yang Dibuat Buat Selayaknya Diumpankan Keledah Api Yang Mencilat Cenderung Cenderung Tadi Jadi Sama Untamanya Di Abad Yang Ke Sembilan Dan 12 Masehi Ya Disini Misalnya HG Wells Menyimpulkan Bahwa Jika Yunani Adalah Bapak Metode Ilmiah Maka Orang Islam Adalah Bapak Angkatnya Jadi Jika Yunani Adalah Bapak Metode Ilminya Maka Orang Islam Adalah Bapak Angkatnya Kenapa Karena Ilmu Pengetahuan Ini Lagi-lagi Juga Jangan Salah Dengan Bias Dari Western Ataupun Bias Dari Ilmu Pengetahuan Yang Berkembang Sekarang Ini Seolah-olah Itu Yunani 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 Ya Walaupun Seperti Dibahas Ya Oleh Mas Kita Tapi Saya Lebih Melihat Seperti Kenapa Karena Memang Dalam Kajian Filsafat Misalnya Jangan Sekali Di Pengantar Itu Yang Disentuh Tentang Filsafat Timur Filsafat Persia Arab Juga Termasuk Islam Jelas Kemudian Cina Termasuk Juga Nusantara Dan Juga Mungkin Beberapa Perabatan-perabatan Yang Mereka Memiliki Cara Berpikir Tentang Filsafat Dianggap Kalau Oleh Barat Itu Dianggap Om Mitos Itu Mereka Cuma Legenda Legenda Dan Sebagian Misalnya Misalnya Begini Misalnya Bentuknya Apa Misalnya Nusantara Misalnya Dan Lain Sebagainya Itu Benar Gak Gimana Cara Membuktikannya Kemudian Di Filsafat Roger Bacon Itu Memperkenalkan Metode Eksperimen Kemudian Dimantapkan Dengan Paradigma Ilminya Oleh Francis Bachchan Juga Nah Ini Dari Bacchan 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 Ini Dari Alam Semesta Kemudian Ini Juga Mulai Berkembang Terkait Dengan Filsafat Emmanuel Can Tentang Rasionalis Kritis Yang Ngatakan Bahwasannya Ilmu Pengetahuan Yang Dapat Diterima Pengetahuan Yang Dapat Memberikan Informasi Baru Yang Universal Sintetik A priori Sementara Metafisika Tidak Termasuk Dalam Ilmu Pengetahuan Ini Ini Yang Saya Tersebut Dengan Paradigmanya Barat Bahwa Metafisika Tidak Termasuk Dalam Ilmu Pengetahuan Karena Ia Tidak Mungkin Dan Tidak Dapat Ditelusuri Oleh Panca Indra Jadi Metafisika Itu Segala Sesuatu Yang Non Fisik Termasuk Nanti Kepercayaan Dalam Agama Masih Menurut Emmanuel Can Metafisika Adalah Ilusi Transcendent Dimana Pernyataan Pernyataan Tidak Memiliki Nilai Epistemologi Nah Ini Ini Yang Harusnya Kita Kritis Dan Mungkin Gimana Berarti Kalau Kita Belajar Jadi Malah Begini Kita Belajar Dari Awal Seperti Ini Tapi Kita Hanya Mendeskripsikan Bahwa Perkembangan Di Eropa Di Amerika Memang Seperti Itu Adanya Jadi Perkembang Ada Di Eropa Memang Seperti Itu Kenapa Karena Mereka Memiliki Dokter Bahwasannya God Was Dead Jadi Tuhan Itu Sudah Mati Menurut Mereka Jadi Yang Tetap Hidup Itu Adalah Ilmu Pengetahuan Dengan Trial and Error Atau Pengetahuan Yang Ada Oke Nah Jadi Sesuatu Yang Tidak Dapat Diobservasi Semisal Metafisika Tidak Termasuk Ilmu Pengetahuan Karena Tidak Bisa Dibuktikan Dengan Metode Ilmiah Yang Ada Sebenarnya Ilmu Disini Lebih Kepada Sains Jadi Menurut Mereka Itu Bahwa Hal-hal Yang Goib Itu Tidak Bisa Disebut Sebagai Sains Makanya Ilmu Agama Menurut Mereka Hanya Budaya Saja Kemudian Pendidikan Misalnya Makanya Kemana Saya Sempat Diskusi Panjang Tentang Ilmu Pendidikan Agama Islam Tidak Ada Ilmu Pendidikan Islam Yang Ada Pendidikan Saja Itu Perspektif Mereka How About Our Belief And Our Science Nah Kita Diskusi Berikutnya Dialektika Hegel Berbicara Tentang Bahwasannya Tentang Mas Berkaitan Dengan Rasionalismenya Kemudian Juga Dengan Pola Dialektikanya Sehingga Memunculkan Berbagai Pandangan Berbagai Pandangan Misalnya Muncul Juga Yang kita Pahami Clark Marx Ini Ideologi Ini Kiri Kita Belajar Juga Kita Sangat Open Terbuka Gimana Sebenarnya Apakah Sekarang Sudah Ada Mungkin Tinggal Sisa Sisa Pemikirannya Saja Misalnya Marx Menyatakan Konser Tidak Menuruskan Persoalan Praktis Ini kritik Jadi Satu Teo Jadi Kalau Ilmu Pengetahuan Sangat Flexible Dan Dinamis Jadi Jangan Baperan Artinya Ketika Orang Dikritik Silahkan Mengkritik Tapi Harus Kritik Memang Betul Lobis Tidak Asal Mengkritik Tidak Asal Menyalahkan Jadi Harus Ada Argumentasinya Ini Terkait Dengan Siapa Hegel Kemudian Juga Clark Marx Dan Juga Ada Berikutnya Kita Kembali Kesini Ini Juga Tentang Faktor Nanti Tidak Terlalu Banyak Layak Ini Saya Sudah Paham Semua Tentang Bagaimana Pola-pola Dari Bahwa Kalau Dari Sisi Maxis Sini Adalah Misalnya Munculnya The Origin Of Spesies Misalnya Ini Munculnya Cara Tentang Ilmu Pengetah Bahwa Ya Manusia Itu Sekarang Muncul Ada Dengan Konsep Perubahan Dari Makhluk Sebelumnya Kenapa Karena Memang Clark Mas Itu Terkenal Dengan Materialismenya Materialisme Itu Memandang Bahwa Sesuatu Itu Adalah Materi Sehingga Imaterial Dianggap Itu Tidak Ada Tuhan Misalnya Di awal Ini Dianggap Tidak Ada Jadi Semua Yang Di Dunia Itu Berjalan Seperti Apa Adanya Alam Itu Mengatur Menyesuaikan Dirinya Sendiri Kadang Masih Ada Juga Di Kalangan Umat Islam Yang Mengatakan Misalnya Alam Itu Sedang Murka Misalnya Enggak Alam Itu Tidak Murka Alam Itu Adalah Atas Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Pak Suwendi Mohon Maaf Tidak Apa Terang Aja Jadi Ketika Ada Orang Mengatakan Alam Sedang Murka Atau Mungkin Alam Enggan Bersahabat Dengan Kita Lagu Itu Jadi Itu Sebenarnya Kata-katanya Perlu Direvisi Kenapa Karena Alam Itu Adalah Atas Kuasa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Alam Itu Punya Ruh Ini Jadi Hal Yang Menarik Yuga Yang Mau Kita Bahas Nah Tadi Terkait Dengan Flag Marx Jadi Munculnya Misalnya Teori Tentang Charles Darwin Darwin Dengan Or Origin Of Spesies Hasil Kalau Kita Sebenarnya Gini Nanti Kita Mungkin Bisa Mensintesiskan Jadi Menggabungkan Atau Mungkin Mendialogkan Akhir Ini Benar-benar Begini Enggak Sikit Atau Mungkin Ada Unsur Yang Benernya Sebagiannya Ini Bisa Sebuah Penahaman Misalnya Di Psikologi Sigmund Ford Terkelah Sekali Sigmund Ford Yang Menegaskan Bahwa Doktrin Agama Adalah Ilusi Lihat Jadi Menurut Doktrin Agama Ilusi Ini Juga Sama Agama Agama Merupakan Bentuk Keterbelakangan Masyarakat Kemudian Diikuti Ini Juga Durkheim Dan Herbert Spencer Ini Memang Pemikiran Mereka Kenapa Mereka Ada Di Eropa Dengan Akhir Dari Masa Renaissance Yang Doktrin Dari Gereja Begitu Kuat Kemudian Dihancurkan Dalam Artinya Diserang Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Ada Dan Muncullah Ini Mulai Dari Agama Itu Keterbelakangan Masyarakat Kemudian Doktrin Agama Itu Adalah Ilusi Ini Dari Mereka Dari Agama Yang Mereka Pahami Termasuk Nisi Yang Menyatakan Bahwa God Is Dead Jadi Agama Tidak Sejalan Dengan Ilmu Pengetahuan Modern Bahkan Kita Sudah Kenal Ya Pernah Kita Mengenal Itu Namanya Agama Itu Adalah Candu Masyarakat Setuju Nggak Nih Kalau Agama Candu Masyarakat Sedih Keagama Bahagia Keagama Kalau Ada Masalah Kemudian Keagama Tapi Perspekten Mereka Saya Tidak Seperti Itu Cara Memahami Berpikirnya Orang Oh Iya Karena Mereka Itu Tadi Berpikirnya Dari Doktrin Gereja Itu Mungkin Yang Waktu Itu Juga Mungkin Interpretasinya Itu Sangat Tekstual Sehingga Kemudian Bisa Jadi Ini Pak Karl Fala Arosid Oh Dikit Lagi Oke Ini Dialektika Saya Sekilas Dikit Lagi Oke Pak Karl Fala Mau Ini Dikit Lagi Ini Pistimologi Islam Tadi Terkait Dengan Al-Fujro Ayat 6 Ayuh Al-Adi Rahman Inca Fas Fas Fubina Fata Faya Yano Antusi Buka Mambijah Al-Latin Fatus Buku Al-Lama Fa'altum Nadimin Kemudian Juga Dialis Ra'id 6 Walat Taksuma Lai Salakabihi Ilmun Inna Sam Awal Basra Awal Fuad Kullu Ulai Kakana Anhu Maskula Ya Terkait Dengan Beberapa Contoh Ya Kemudian Ini Epistemologi Oke Kita Ini Kan Dulu Pak Ustaz Fala Arosid Silahkan Mau Berkomentar Dulu Gak Apa-apa Atau Mungkin Kepencet Ya Oke Gak Bapak Saya lanjut Dulu Saya Sertikan Dulu Jadi Tadi Epistemologi Dalam Islam Terkait Dengan Apa Ini Beberapa Ayat Dan Banyak Ayat Lagi Terkait Dengan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam Standarnya Pengetahuannya Kebenarannya Sumbernya Medianya Ya Ini Menurut Para Ulama Dikantanya Di Antaranya Ada Sambil Dari Imam Abu Hassan Al-Sahri Yang Katakan Bahwa Hukmu Masa Ili Syari Allati Tori Qohas Sam Antakunu Mardudatun Ila Usuli Syari Lati Tori Tata Sam Hukmu Masa Ili Akliyati Wal Susat Ayyuradu Ili Dalika Ila Babih Ya Walayuhallitul Akliyati Bissam Iyati Walas Sam Iyati Bil Akliyat Jadi Hukum Berhubung Persoalan Syarak Yang Jalan Metodenya Melalui Pendengaran Ya Wahyu Dalam Hal Ini Maka Iya Hendaklah Dikembalikan Kepada Asal Syarak Yang Bermetodekan Wahyu Ya Ada pun Hukum Yang Berhubung Persoalan Akal Maka Hendaklah Dikembalikan Kepada Pintu Pintunya Atau Metodenya Ya Jangan Walayuhallitul Akliyati Bissam Iyat Jadi Jangan Dicamur Adukan Di antara Bidang Urusan Akal Dengan Wahyu Di antara Wahyu Dengan Akal Ini Sebuah Pendapat Menarik Mendalam Ini Peran Dari Epistemologi Islam Yaitu Mencari Ilmu Menanamkan Kebaikan Dalam Diri Manusia Sebagai Seorang Manusia Bukan Sebagai Seorang Warga Negara Ataupun Warga Masyarakat Ataupun Masyarakat Yang Perlu Dertakan Pendidikan Adalah Nilai Manusia Sebagai Manusia Sejati Sebagai Warga Kota Sebagai Warga Negara Dalam Kerajaannya Yang Mikro Sehingga Islam Menjadi Rujukan Sebagai Suatu Yang Persifat Spiritual Bukan Ditekankan Pada Entity Visikal Karena Ia Membuka Pintu Menuju Sepularisme Nah Ini Alatas Artinya Bahwa Epistemologi Islam Menghantarkan Kepada Umat Islam Untuk Memahami Bagaimana Ilmu Pengetakuan Kemudian Mengembangkannya Untuk Masa Masa Depan Ini teori Tentang Ilmu Pengetahuan Jadi Ada Teori Korespondensi Ada Teori Tentang Konsistensi Ada Teori Tentang Pragmatis Ada Teori Tentang Nakliah Jadi Beneran Dalam Islam Itu Dengan Nakliah Misalnya Itu Adalah Yang Merucut Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Baik Secara Tekstual Ataupun Kontekstual Gitu Jadi Ini Standar Kebenarannya Yang Sudah Dapatkan Dinamika Keilmuan Cukup Banyak Sekali Tentang Bagaimana Aliran Keilmuan Dalam Islam Boleh Dipelajari Terkait Dengan Islam Trend Trend Islam Tradisionalisme Synthetic And Rational Scientific And Liberal Trend Jadi Kita Harus Memahami Ada Yang Kekiri Kirian Ada Ketengahan Ada Wasotiyah Ada Kekanan Kananan Yang Kanan Juga Banyak Gitu Ya Itu Harus Dipelajari Saya Tidak Terlalu Banyak Kesana Ya Kemudian Yang Terakhir Adalah Korelasi Wahyu Dan Akal Sebuah Ide Jadi Gagasan Dari Umat Islam Itu Dari Intelektual Muslim Itu Adalah Terkait Dengan Korelasi Wahyu Dan Akal Jadi Ada Intelektual Potensial Transden Ada Intelektual Aktual Ini Intelektual Manusia Kecerdasan Manusia Kemudian Intelektual Perolehan Nah Ada Intelekt Aktif Artinya Ini Adalah Apa Ya Sumber Dari Segala Sumber Kecerdasan Makanya Ada Ruhul Kudus Jibril Alayhi Salam Dan Juga Kecerdasan Kecerdasan Yang Lainnya Para Nabi Rasul Dan Orang Orang Yang Soleh Jadi Ini Bukan Imajinasi Jadi Bukan Imajinasi Tetapi Sebuah Kecerdasan Ya Sebuah Ilmu Pengetahuan Sumbernya Caranya Metodenya Standarnya Ya Yang Di Apa Bimbing Oleh Wahyu Sehingga Kemudian Salah satu Dari Apa Salah satu Dari Motonya Adalah Wahyu Membimbing Ilmu Jadi Ilmu Ya Tanpa Wahyu Itu Dia akan Menjadi Ring Krontang Ya Sementara Wahyu Tanpa Ilmu Dia akan Menjadi Joktrin Ya Yang Tanpa Ruh Buka Ya Naam Demikian Wallahu Alhamdulillah Masih ada Waktu Sekitar 16 menit Mungkin Ada pertanyaan Mungkin Ada Question Dan sebagainya Saya Persilahkan Yang belum Absin Boleh Absin Terlebih Dahulu Ini Ini Adalah Ustaz Harul Faklah Paling Semangat Silahkan Pak Ustaz Harul Faklah Atau yang Lainnya Ini Takutnya Kepencep Silahkan Kalau Ada Mau Bertanya Termasuk Juga Di Mata Kuliah Ini Kayaknya Nanti Untuk Apa UTS Insya Nanti Kita Ini Saja Dikeroyokan Saja Kita Keroyokan Saja Presentasi Nanti Boleh Juga Nanti Kita Akan Atur Dengan Ketua Kelasnya Tapi Saya Lebih Senang Sebenarnya Masing-masing Itu Bisa Menuliskan Tentang Pemikiran Dari Tokoh-tokoh Filosof Masing-masing Nanti Berarti Ketuanya Nanti Boleh Hubungi Saya Untuk Ustaz Ustaz Ali Imran Ya Semangat Ini Paling Semangat Ini Ustaz Ali Imran A Berarti Nilainya A Berarti Amin Boleh Silahkan Pak Ustaz Terima kasih Untuk Tadi Untuk Epistemologi Islam Bagaimana Cara Mendapatkan Ilmu Dalam Islam Tadi Ada Empat Kategori Termasuk Bayani Irvani Yang Saya Mau Tanyakan Bagaimana Orang Yang Mendapatkan Ilmu Secara Ladoni Ladoni Termasuk Dalam Kategori Ilmu Yang Bisa Di Anggap Ilmu Yang Tadi Mendapatkan Secara Kriteria Tersebut Sedangkan Yang Saya Perhatikan Kan Orang Yang Imun Dapatkan Ilmu Secara Ladoni Itu Kan Yang Biasanya Orangnya Ya Gak Seperti Metodologi Impiris Sistematis Secara Logis Tata Dapet Pinter Aja Secara Logika Padahal Dia Pada Saat Saya Sendiri Ya Teman Eh Guru Saya Ya Waktu Di Tegal Beliau Pernah Cerita Dalam Ngantri Itu Ngeperang Ngaji Tapi Begitu Pulang Benar Benar Pinter Ilmunya Banyak Bata Kita Bapak Bisa Termasuk Ahli Falaki Ini Seperti Pak Dosen Menginggapi Fenomena Seperti Ini Terima Kasih Ya Oke Terima Kasih Sat Alimroni Luar Biasa Ya Jadi Kalau Ilmuladuni Miladuna Ilma Itu Masuk Kedalam Metodologi Yang Memang Khas Karakter Dari Islam Yaitu Metode Irvani Itu Ya Yang Pertama Itu Jadi Ya Memang Yakin Memang Ada Gitu Ya Memang Ada Orang-orang Yang Mungkin Dengan Kesolehannya Mungkin Dengan Keikhlasannya Mungkin Dengan Amal Kebajikannya Amal Amalannya Gitu Dia Memang Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Memang Tadi Di Luar Nalar Gitu Ya Di Luar Nalar Manusia Pada Umumnya Gitu Ya Tapi Kalau Kita Sebagai Muslim Ya Masuk Nalar Juga Bahwa Ya Memang Bisa Terjadi Seperti Itu Itu Yang Pertama Ini Jadi Sebenarnya Juga Perlu Diriset Juga Lebih Mendalam Gitu Lebih Mendalam Misalnya Betul Tidak Pertama Begini Yang Namanya Ilmu Pengetahuan Tadi Itu Sebenarnya Harusnya Itu Bisa Dipelajari Jadi Yang Common Common Science Bukan Common Science Artinya Harusnya Itu Bisa Dipelajari Jadi Ada Orang Yang Harusnya Seperti Itu Harusnya Bisa Gitu Ya Tapi Kok Ini Enggak Waktu Tentu Saja Tapi Tadi Sudah Terjawab Nah Mungkin Ada Yang Kedua Step Kedua Itu Ada Langkah Yang Mungkin Sebenarnya Bisa Perlu Diriset Coba Tanyakan Apakah Dia Betul Tidak Belajar Sama Sekali Tadi Hukum Asalnya Seperti Itu Iya Betul Ada Tapi Betul Tidak Belajar Sama Sekali Sama Sekali Tidak Belajar Atau Mungkin Dia Belajar Gitu Pertengahan Dalam Artian Itu Tadi Irvaninya Itu Ada Betul Tetapi Dia Sebenarnya Belajar Cuman Dengan Metode Dengan Cara Dia Sendiri Banyak Orang Yang Belajar Mungkin Alhamdulillah Yang Datang Banyak Sekitar 33 Yang Lain Mungkin Tidak Buka Kamera Tidak Tidak Wajib Ini Ada Mungkin Sambil Mungkin Ada Sambil Ngopi Ada Sambil Durukan Perbahan Santai Mungkin Sambil Ngulek Gitu Gitu Tidak Lagi Serius Nih Tidak Itu Kita Tapi Ternyata Dia Masuk Seperti Itu Jadi Style Gaya Belajarnya Gitu Ya Termasuk Juga Begini Di Banten Katanya Jadi Untuk Kita Belajar Bahasa Arab Misalnya Itu Hanya Semalem Dengan Transferan Ilmu Tertentu Itu Bisa Itu Bisa Gitu Jadi Jadi Gini Kalau Ilmu Pengetahuan Harusnya Bisa Dipelajari Gitu Ya Harusnya Bisa Dipelajari Dan Bisa Dikembangkan Gitu Ya Kalau Seperti Itu Enak Harusnya Walaupun Tadi Sebenarnya Tetap Saja Makanya Tadi Saya Menyebut Itu Karena Disitu Ada Unsur Memang Irvani Dan Juga Keberkahan Selain Juga Dalam Tanah Petik Itu Mungkin Karopak Lah Gitu Ya Atau Mungkin Memang Dia Syukuri Dan Saya Yakin Orang Memang Cedah Sebenarnya Ada Juga Misalnya Begini Nanti Di Akhir Zaman Nanti Akan Muncul Imam Mahdi Yang Saya Baca Yang Saya Baca Nanti Mohon Di Semuanya Imam Mahdi Itu Adalah Seorang Yang Badal Badal Tapi Hanya Dalam Semalam Langsung Berubah Total Seperti Itu Jadi Itu Ada Hanya Orang Orang Tertentu Apakah Bisa Dipulajari Ya Harus Di Riset Kalau Bisa Langsung Malam Luar Biasa Langsung Bisa Dih Termasuk Sebenarnya Fenomena Yang Sekarang Banyak Saya Sebutkan Itu Selamat Ria Jadi Itu Pasal Alimron Ya Ada Memang Itu Tinggal Kita Perlu Riset Bagaimana Metodenya Cara Mempelajarinya Dan Bisa Nggak Dikembangkan Jadi Jangan Hanya Satu Dua Orang Saja Seperti Itu Termasuk Mungkin Banyak Orang Yang Paham Sebagainya Tidak General Tidak Umum Padahal Harusnya Ilmu Pengetahuan Itu Menyakin Bisa 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 Diningkan Ya Terima Kasih Silahkan Pak Ustaz Selamat Berjati Baik pak Izin Melanjutkan Pertanyaan Pak Ketua Tadi Mungkin Pak Dosen Mengetahui Ada Trick Atau Metode Secara Agar Saya Mengamati Teman Saya Di Pondok Belajar Betul Tapi Belajarnya Enggak Serius Tapi Ketika Keluar Dari Pondok Dia Itu Seolah Semuanya Bisa Gitu Dan Biasanya Orang-orang Yang Mendapatkannya Itu Putra Putra Kiai Atau Putra Ulama Gitu Pak Kira-kira Orang Awam Seperti Anaknya Orang Awam Seperti Saya Bisa Enggak Gitu Ya Kalau Apa Namanya Ada Lagi Cukup Ya Jadi In General Secara Umum Karena Tadi Salah Satu Dari Istilahnya Itu Apa Sumber Ilmu Pengetahuan Ya Salah Satunya Itu Adalah Bagaimana Sebenarnya Istilahnya Itu Dia Apa Apa Ya Saya Gak 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 Jadi Jadi Gini Secara General Betul Bisa Seharusnya Gitu Ya Tetapi Dalam Konsep Islam Juga Kita Mengenal Mimbarokatil Ilm Keberkahan Ilmu Ataupun Ilmu Itu Seorang Anak Itu Ya Salah Satunya Itu Bisa Pandai Bisa Pintar Ya Selain Tentu Saya Pertama Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Itu Doa Dari Orang Tua Juga Gitu Ya Doa Dari Orang Tua Plus Juga Adalah Keyakinan Jadi Kalau Tadi Mungkin Merujuk Kepada Anak Ulama Kiyai Saya Lebih Cenderung Yaitu Adalah Doa Dari Kedua Orang Tuanya Ya Jadi Doa Kedua Orang Tuanya Yang Memang Bersungguh Sungguh Dan Itu Biasanya Banyak Memang Di Awal Awal Dan Sebenarnya Selain Doa Kalau Secara Rasional Saya Pahami Itu Pemahaman Dari Orang Tuanya Itu Pemahaman Dari Orang Tuanya Banyak Sekali Orang Itu Yang Kadang Ketika Anak Itu Mungkin Misalnya Apa Ya Kayak Nakal Padahal Teori Itu Tidak Ada Nakal Mungkin Dia Hanya Uji Coba Trial Sebagainya Kemudian Orang Tua Langsung Menghardik Nya Atau Orang Tua Langsung Menyalahkannya Langsung Menghukum Dan Sebagainya Ya Padahal Mestinya Harus Memahami Oh Ya Mungkin Ini Mungkin Salah Ini Subjektif Saya Oh Mungkin Anak Memang Lagi Begini Kita Doakan Sajalah Sambil Terus Diajak Untuk Istilahnya Itu Berbuat Baik Mungkin Contoh Gini Mohon Maaf Kalau Salah Ini Gak Ngomongin Orang Mudah-mudahan Gak Ngomongin Orang Jadi Ada Rahimahullah Almarhum Da'i Kita Da'i Nasional Yang Udah Meninggal Kemudian Istrinya Masya Allah Luar Biasa Sekali Kemudian Anak Itu Kan Ada Yang Artis Istilahnya Rambut Panjang Kemudian Ya Kadang Main Film Setelah Main Film Dan Lain Sebagainya Tapi Kemudian Ibunya Ya Biarkan Jadi Memang Keadaan Mungkin Masih Seperti Itu Mudah-mudahan Nanti Bisa Bertaubat Dengan Doa Dari Ibunya Kemudian Tetap Petunjuk Yang Penting Tetap Sholat Lain Sebagainya Saya Rasa Itu Juga Salah Satu Bisa Jadi Kedepan Itu Akan Jadi Lebih Dan Cerita Sudah Mulai Dewasa Sudah Ini Menjadi Baik Saya Dapat Cerita Juga Oh Ada Juga Ini Cerita Juga Saya Sebutkan Aja Mungkin Ya Rahimahullah Almarhum Ustadz Arifin Ilham Saya Dapat Cerita Dari Orang Dekatnya Jadi Salah Satu Anak Itu Masya Allah Itu Susah Banget Diaturnya Dalam Konteks Lebih Jadi Bukan Secara Mungkas Tapi Susah Tapi Setelah Beliau Meninggal Hanya Satu Atau Dua Hari Itu Langsung Berubah Total Langsung Berubah Total Langsung Masya Allah Langsung Yaisirah Itu Soleh Sekali Zikir Itu Luar Biasa Sekali Itu Ternyata Dapat Hidayah Setelah Abinya Atau Ayahnya Meninggal Dunia Itu Salah Satu Dari Doa Kemudian Gimana Kita Orang Awam Pengen Juga Kalau Menurut Saya Dengan Keyakinan Tadi Metode Irvani Itu Ada Maka Kemudian Pertama Kita Hiasi Ini Diri Kita Dengan Amal-amal Kebajikan Mulai Dari Kita Kuliah Ngapain Kalau Cuma Dapat Ijasa Kalau Cuma Dapat SPD Ngapain Kita Kita Belajar Ada Ada Kaprodus Supri Ada Tarif Pasar Nur Hasan Gitu Ya Yang Lainnya Kita Apa Ya Namanya Itu Istifadah Mudah-mudahan Ada Manfaat Jadi Tidak Boleh Juga Men Namanya Itu Menganggap Bahwa Ilmu Itu Ini Ilmu Gak Penting Buat Apaan Sik Udah Gak Perlu Jadi Menyepelekan Ilmu Padahal Dalam Misalnya Ilmu Ilmu Kaulia Ilmu Kaunia Ilmu Kaulia Adalah Ilmu Yang Berbasis Pada Wahyu Sementara Ilmu Kaunia Adalah Ilmu Yang Berasaskan Semesta Termasuk Ilmu Pendidikan Agama Islam Nah Itu Ya Jadi Saya Rasa Sangat Mungkin Dengan Memperbaiki Diri Kita Memperbanyak Ibadah Kemudian Juga Mungkin Amalan-amalan Yang Kita Bisa Lakukan Kemudian Juga Kita Dengan Belajar Mungkin Dengan Belajar Itu Bisa Jadi Kita Nggak Paham Bisa Kadang Ada Beberapa Mahasiswa Saya Kayak Gitu Ya Dari Mahasiswa S1 Sudah Lulus Masih S2 Sudah Sudah Lulus Saya Nggak Dapat Apa-apa Sudah Kuliah S2 Gitu Ya Tapi Bukan Itu Ada Sesuatu Yang Mungkin Kita Kita Dapatkan Ada Itu Cuma Merasa Saya Yakin Ada Kuliah Disini Saya Yakin Oh Ya Dulu Pak Sanur Hasan Bilang Begini Ini Pentingnya Kita Belajar Sharing Kemudian Juga Diskusi Dan Lain Sebagainya Itu Ya Jadi Mudah-mudahan Kita Doakan Sama-sama Selamat Tidak Ilmu Miladuna Ilma Ilmu Duni Yang Apa Nih Maunya Apa Nih Ilmu Apa Nih Bisa Ngilang Gitu Ya Atau Mungkin Bisa Kebal Gitu Atau Oke Oke Itu Ya Selamat Ya Luar Biasa Oke Sebenarnya Waktunya Udah Habis Kita Kesempatan Satu Ustman Mau Komentarnya Nih Oh Ya Silahkan Menyimak Aja Dulu Oh Ada Ibu Sabriya 01 Silahkan Silahkan Bu Sabriya Mau Komentar Silahkan Maaf Ustaz Ijen Bertanya Di Dalam Al-Quran Surah Al-Furqan Ayat 59 Itu Tentang Peciptaan Langit Tentang Peciptaan Munya Itu Ada Nam Masa Itu Nam Masa Itu Masanya Apa 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 Pak Terus Oke Terima kasih Gitu Ya Ini Masuk Kedalam Ulum Kauniyah Yang Berbasis Ulum Kauniyah Jadi Teks Al-Quran Yang Kemudian Diinterpretasi Dengan Tafsir Bil-ilmi Pertama Tafsir Bil-maksur Ya Setelah Tafsir Bil-maksur Kemudian Nanti Dari Minal A'imah Kemudian Nanti Boleh Juga Dengan Pendekatan Tafsir Bil-ilmi Jadi Ketika Kita Membaca Bahwasannya Allah Menciptakan Alam Semesta Itu Dalam Namasa Maka Kemudian Banyak Sekali Mufasirin Yang Menafsirkan Namasa Ini Ada Menyebutkan 6 hari Ada Menyebutkan 6 Detik 6 Kali 6 detik Ada Juga Mengatakan 6 Periode Seperti itu Karena Menyebutkan Memang 6 hari Tapi Tadi Sebutkan Apakah 6 Harinya Itu Adalah Hari Seperti Yang Kita Ciptakan Seperti Ini Apakah 6 Hari Seperti 6 Hari Yang Ada Di Dunia Sekarang Ini Atau 6 Harinya Itu Sama Seperti 6 Hari Yang Ada Di Akhirat Sampai Ke 50 Ribu Tahun Satu Hari Itu Nah Ini Banyak Sekali Berita Banyak Sekali Pendapat Tinggal Kita Mencari Ini Benar Tidak Apakah 6 Masa Itu Adalah 6 Hari Atau Atau Tapi Pasuh Ini Mau Jawab Sudah Open Kamera Silah Pasuh Ini Harus Ngomong Pasuh Hendi Silahkan Hendi Bukan Pak Maksudnya Barusan Saya Keluar Pak Tidak Tau Ini Jadi Tidak Tau Pertanyaannya Apa Pertanyaannya Adalah Allah Menciptakan Alam Semesta Dalam Nam Masa Maksudnya Nam Masa Itu Apa Oh Itu Kalau Nam Masa Itu Artinya Dalam Tingkatan Pasuh 6 Pasuh Bukan Artinya 6 Hari 6 Masa Itu 6 Pasuh Bukan Artinya 6 Hari Jadi Pasuh Bukan Menjuta Waktu Tapi Tahapannya Bukan Itu Menunjukkan Tahapan Yang Artinya Pelajaran Bagi Kita Untuk Mencapai Sesuatu Itu Tidak Bisa Ujung Ini Dicantokan Walaupun Bisa Allah Itu Menciptakan Sesuatu Itu Dengan Sekaligus Dengan Ujung Ujung Tadi Katanya Tapi Allah Memberikan Contoh Kepada Kita Harus Itu Melalui Presudu Prosedur Kalau Kita Ingin Jadi Doktor Jangan Mengharapkan Doktor Hor Tapi Suka Usah Gitu Tapi Harus Sekolah Dulu Kalau Ingin Mendapatkan Ilmu Laduni Kalau Ingin Mendapatkan Ilmu Laduni Itu Dengan Cara Kita Belajar Dengan Sungguh Sungguh Kemudian Mendekatkan Diri Kepada Allah Nanti Otomatis Ilmu Laduni Turun Sendiri Saya Sering Mendapatkan Ilmu Laduni Pak Termasuk Kalian Kita Semua Sering Mendapatkan Ilmu Laduni Cuma Kita Tidak Menyadari Terakhir Saya Setuju Bahwa Ilmu Laduni Dalam Konteks Ada Keajaiban Keajaiban Yang Ada Dalam Diri Kita Biasa Kalau S1 Yang Anak Anak Itu Saya Selalu Cerita Saya Itu Kayaknya Hampir Lima Kali Itu Hampir Meninggal Dunia Saya Tenggelam Itu Tiga Kali Kemudian Jatuh Itu Dua Kali Kemudian Naik Sepeda Di Jakarta Timur Itu Ngebut Sepedanya Itu Kemudian Harusnya Saya Kejalan Raya Itu Ketabrak Tapi Alhamdulillah Jatuh Hidup Pernah Terjatuh Sudah Tidak Ada Nafas Ada Lagi Nafas Yang Banyak Sekali Itu Sebuah Keajaiban Keajaiban Itu Itu Banyak Yang Terakhir Tadi Kalau Terkait Dengan Enam Masa Itu Kemudian Memang Enam Tahapan Itu Juga Satu Interpretasi Betul Juga Tetapi Kemudian Ada Juga Ketika Dia Digunakan Untuk Tafsir Ilmi Maka Dia Sebenarnya Bisa Menentukan Sebenarnya Empat Fase Itu Empat Tahapan Itu Sebenarnya Berapa Juta Tahun Atau Mungkin Tadi Melalui Proses Yang Mungkin Boleh Kita Bisa Komparasikan Dengan Ilmu Semesta Ataupun Ilmu Fisika Dan Yang Ada Sekarang Ini Jadi Tadi Lebih Kepada Fasenya Bukan Timingnya Jadi Interpretasinya Lebih Kepada Fase Dan Tahapan Sementara Timenya Ini kan Kalau Positivisme Itu Harus Waktu Menit Detik Hari Tahun Tanggal Itu Mungkin Interpretasi Yang Lain Tapi Kalaupun Mau Dikaitkan Dengan Waktu Pastinya Bisa Pak Soalnya Di dalam Al-Quran Juga Ada Satu Yaum Itu Sama Dengan Seribu Tahun Satu Yaum Dalam Pandangan Di Akhirat Itu Sama Dengan 50.000 Tahun Mungkin Itu Bisa Dijadikan Rujukan Untuk Penghitungan Waktunya Pak Ya Betul Kanamik Daruhu Khamsin Al-Fasana Itu Juga Tapi Nanti Boleh Nanya Lagi Itu Akhirat Kalau Dunia Sudah Nggak Ada Ini Dunia Belum Ada Baru Diciptakan Sama Nggak Sebenarnya Menarik Ya Itu Sebagai Diskusi Kalau Untuk Di Akhirat Itu Waktu Tidak Berarti Pak Bisa Dijadikan Waktu Tidak Berarti Di Akhirat Itu Enggak Ada Waktu Itu Hanya Gambaran Menggambarkan Kelamaannya Itu Aja Pak Karena Walaupun Walaupun Lama Selamanya Itu Enggak Ada Batas Jadi Itu Sebagai Gambaran Untuk Diterapkan Aja Di Dunia Itu Pak Berarti Kalau Di Akhirat Itu Dia Kualitatif Enggak Ada Yang Kuantitatif Bisa Jadi Pak Itu Hanya Untuk Perbandingan Aja Agar Bisa Diterapkan Di Dunia Jadi Itu Sebagai Bisa Jadi Bahwa Itu Tapi Ukuran Itu Sebagai Mungkin Orang Berpikir Sama Juga Dengan Gambaran Surga Misalnya Di Surga Itu Ada Pisang Kemudian Ada Apel Kemudian Ada Zaitun Ada Tin Tapi Jelas Sekali Bahwa Buah-buahan Di Surga Beda Dengan Buah-buahan Yang Ada Di Dunia Tadi Betul Bahwa Jarak Di Sana Itu Yang Gak Tahu Ketika Disirot Misalnya Itu Seperti Kilat Seperti Mungkin Kuda Berjalan Ngesot Dan Sebagainya Itu Masing-masing Berbedanya Itu Termasuk Masalah-masalah Yang Sifatnya Goibiyah Tetapi Kemudian Kita Dihadapkan Kepada Pengemajuan Dari Teknologi Dan Juga Ilmu Pengetahuan Yang Juga Harus Bisa Menjawab Jadi Tadi Kalau Untuk Busabriah Berarti Pertama Tadi Jawabannya Bisa Satu Tentang Fase Yang Kedua Adalah Enam Masa 50.000 Tahun Perharinya Itu Tinggal Dikalikan Tiga Kalau Tadi Menyebut Dengan Seribu Nanti Bandingkan Lagi Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Lainnya Inilah Namanya Kuliah Jadi Belajar Lagi Bukan Sudah Selesai Sudah Sudah Udah Besok Next Insya Allah Kita Belajar Lagi Terkait Dengan Belajar Ilmu Laduni Ke Pak Suheni Kayaknya Ini Metodenya Seperti Apa Seperti Apa Dalam Konteks Tadi Kembali Kepada Ilmu Apa Ilmu Ilmu Itu Adalah Hasil Dari Trial And Error Teori Teori Adalah Hasil Dari Trial And Error Hipotesa Hipotesa Itu Hasil Dari Trial And Error Sebuah Pengetahuan Pengetahuan Itu Diperoleh Melalui Informasi Yang Ada Informasi Diperoleh Sebagian Dari Panca Indra Sebagian Juga Dari Wahyu Dan Juga Logika Jadi Filsafat Ilmu Posisinya Di Sana Jadi Gagak Mikir Likit Tapi Jangan Juga Menginginkan Hati Juga Kita Belum Ngomongin Tentang Hati Bagaimana Hati Itu Yang Berbolak Balik Ini Seperti Apa Katanya Harus Nanya Ke Hati Nurani Hati Nurani Seperti Apa Itu Menarik Besok Kita Ngomongin Tentang Akal Dan Hati Jadi Akal Dan Hati Pas Siap 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 Jadi Pemateri Jadi Ibu Lina Juga Sama Dengan Bunda Elia Dengan Ibu Sabriah Juga Ya Oke Udah Lebih Sembilan Jizatum Allah Kheran Luar Biasa Sekali Pada Sore Hari Ini Insya Allah Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh